Polda Metro Jaya sudah memperkirakan waktu kematian ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Parat. Menurut kesaksian pengantar galon air minum pada 25 Juli, ibu dan anak itu masih bisa ditemui. Tapi pada 1 Agustus, mereka sudah tidak bisa ditemui lagi. Polisi juga menemukan dokumen dalam laptop yang terakhir dimodifikasi pada 27 Juli 2023. Kalau dari hasil penyelidikan deduktif, kami pereksa saksi dari pengantar galon. Itu pada tanggal 25 Juli, itu masih menerima galon. Karena memang ini cukup, keluarga ini cukup saklek. Jadi kalau galon tidak diantar jam 8, jam 8 ke atas tidak akan diterima. Nah, pada tanggal 25 Juli masih menerima galon. Tetapi satu minggu kemudian, pada tanggal 1 Agustus, di hari Selasa, selalu hari Selasa. Ini pada saat diketok, tidak dibukakan lagi pintunya. Besoknya diketok, tidak dibukakan lagi. Hari Selasa berikutnya diketok, tidak dibukakan lagi. Kemudian dicocokkan dengan surat, ini tertulis di tanggal 28 Juni, sedangkan file itu dibuat pada tanggal 29 Maret, diupdate pada atau dimodifikasi file itu tanggal 27 Juli. Ini hampir sama.